Fulback Kiri Nech Nijmegen, Kelvin Ferdong, menginformasikan dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat skuad Garuda. Nama Kelvin Ferdong ramai dibicarakan sejak awal Maret lalu, pemain Nech Nijmegen ini banyak dibahas karena muncul dalam unggahan Instagram pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Awal bulan lalu, Sintayong tengah berkeliling Eropa dan Belanda untuk memantau pemain abort timnas Indonesia dan juga membidik sejumlah pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Kelvin Ferdong pun masuk dalam bidikan pelatih asal Korea Selatan itu. Sintayong menyaksikan laga antara Nech Nijmegen melawan S.C. Hirenvin pada tanggal 10 Maret tahun 2024. Pada akhir pertandingan, STY yang didampingi Fardy Bahdim pun lantas berfoto dengan Kelvin Ferdong. Ketika ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia, Kelvin Ferdong malah memberikan bocoran, ia belak-belakan bahwa dirinya sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Memperkuat timnas Indonesia merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan, kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang, jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua prosesnya sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia, ujar pemain 26 tahun itu. Kelvin Ferdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kedatangan Tom Haye dan yang lain. Ia pun berharap bahwa dia dapat bergabung dengan skuad Garuda seperti yang lainnya juga. Satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang, mereka dua kali mengalahkan Vietnam, pada bulan Juni, Indonesia juga akan menghadapi Irak, saya pikir, mereka berpeluang memenangkan pertandingan tersebut. Tegas pemain Nick Neymarhan itu. Kelvin Ferdong sendiri mempunyai darah Indonesia berasal dari sang ayahnya yang berasal dari Melabo Aceh. Bahkan Kelvin Ferdong mengutarakan harapannya bisa tampil di piala dunia bersama skuad Garuda, menyusul proses naturalisasi dan babak kualifikasi yang tengah berjalan. Backneck Neymarhan itu menjelaskan tak tahu kapan peralihan warga negaranya bisa tuntas dan mendapatkan lampu hijau untuk membela timnas Indonesia. Di sisi lain, pasukan Garuda memiliki peluang melaju ke babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia. Jika dilihat klasemen sementara, timnas Indonesia telah mengantongi 7 poin dari 4 laga, tentu seandainya timnas Indonesia berhasil mengalahkan Irak, timnas Indonesia sudah dipastikan akan melanjut ke ronde ketiga. Dalam perbincangan di kanal Youtube, Kelvin Ferdong tidak bisa memastikan apakah dirinya bisa bermain saat timnas Indonesia menghadapi Irak Juni mendatang. Terlepas dari hal tersebut, Kelvin Ferdong berharap bisa mendapatkan kabar baik di bulan Juni, dikarenakan ia sudah tak sabar ingin berseragam merah putih. Karena pemain jebolan Feyenoord itu menyatakan cukup mengikuti aksi-aksi timnas Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini, termasuk pada laga timnas Indonesia menumbangkan timnas Vietnam. Semoga saja dengan ketambahan amunisi baru ini, timnas Indonesia semakin kokoh di semua sektor permainan, karena skuad Garuda dalam modal bagus untuk bisa melanjutkan langkah pertamanya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih